Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to SQC Education di video kali ini kembali saya akan menyajikan latihan soal dan hari ini kita akan melakukan try out untuk part keduanya ini terdiri dari 30 soal terdiri dari manajerial sosial kultural dan wawancara masing-masing terdiri dari 10 soal dan nanti di akhir juga akan ada pembahasan lengkap terkait dengan jawabannya jadi nanti teman-teman silakan diisi dulu jawabannya secara keseluruhan setelah selesai semuanya silakan bandingkan skornya nilainya dengan jawaban yang ada karena saya juga akan sajikan poin dari setiap opsi jawabannya jadi teman-teman nanti dapat berapa skornya dan saya berharap skornya silakan ditulis di kolom komentar Nah di setiap soal teknisnya ya nanti akan ada timer selama 10 detik Nah setelah itu saya akan move ke soal selanjutnya jadi kalau terlalu pendek waktunya silakan di pause dulu videonya lalu setelah selesai menjawab lanjut ke video berikutnya ke soal berikutnya jangan lupa juga gunakan timer teman-teman jadi berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk menjawab soal ini Oke sebelum kita mulai semoga rekan-rekan yang senantiasa bekerja keras dan berjuang tahun ini dapat lulus menjadi ASN P3K Oke lanjut Mari kita mulai dari soal yang pertama Oke silahkan waktunya 10 detik ya kalau disini silakan di pause dulu videonya teman-teman oke saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Hai silakan ini soal nomor dua hai 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 Oke lanjut ke soal nomor tiga dari Hai manajerial ya ini jadi soal awal itu adalah manajerial oke lanjut hai hai Absolutely hai 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 Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Jawaban yang tepat untuk situasi ini adalah A. Membuat sistem antrean berbasis nomor untuk memastikan semua masyarakat dilayani secara adil Oke lanjut di nomor 5 Nah untuk nomor 5 ini nilai dengan opsi tertinggi Dengan opsi nilai tertinggi yaitu ada di B Mengundang perwakilan dari kedua kelompok untuk duduk bersama mencari solusi yang saling menguntungkan Lanjut di nomor 6 Jawaban yang paling tinggi nilainya ada di nomor opsi A Menunda pembangunan sambil memberikan edukasi kepada masyarakat Tentang manfaat fasilitas tersebut Lanjut di nomor 7 Nah ini Kita harus tahu kalau kita perannya SN itu ya Ada 3 fungsi Oke Silahkan dicari Jawaban yang tepat untuk nomor 7 ini Adalah B. Memberikan penjelasan kepada semua peserta tentang pentingnya menghormati keberagaman dan melanjutkan acara Lanjut di nomor 8 Jawaban yang memiliki skor tertinggi Oke ada di A Mengubah program menjadi lebih sesuai dengan norma sosial setempat Tanpa mengurangi esensi pemberdayaan perempuan Lanjut di nomor 9 ini Jawaban yang paling tepat yaitu Di opsi A Menghentikan pelatihan sementara dan memediasi ketegangan antara peserta sebelum melanjutkan Dan terakhir di nomor 10 Nah jawaban yang tertinggi Ada di opsi B Yang melaporkan perilaku tersebut kepada pihak yang berwenang Dan tetap mendistribusikan bantuan secara adil Nah kita lanjut ke kompetensi wawancara Ini adalah kompetensi yang terakhir ya teman-teman Dan apabila ingin tahu aspek-aspeknya silahkan tonton video saya di part 1 wawancara Di sana saya jelaskan aturan terbarunya Oke nomor pertama Jawaban dengan opsi tertinggi itu ada di A Melaporkan penyalahgunaan aset tersebut kepada inspektorat dengan bukti yang cukup Nah di nomor 2 Jawaban dengan nilai opsi tertinggi itu ada di B B menyampaikan hasil evaluasi secara objektif berdasarkan kinerja yang terukur Lanjut di nomor 3 Nah ini bagus banget nih pertanyaannya ya Peserta dengan posisi senior Ini menarik sekali kalau hal-hal seperti ini Nah jawaban yang paling tepat dalam konteks soal ini Nilai tertinggi dipegang oleh B Menyampaikan koreksi secara sopan Dengan mendukungnya menggunakan data yang benar Lanjut di nomor 4 Nilai dengan opsi tertinggi itu ada di opsi C Mengajak anggota senior tersebut berdiskusi secara pribadi untuk memahami pandangannya dan mencari dukungan Lanjut di nomor 5 Dengan nilai tertinggi ada di opsi Pilihan D Menolak kandidat tersebut dengan dasar hasil evaluasi sambil memberikan laporan objektif kepada direktur utama jika diminta Oke lanjut di nomor 6 Ya Untuk nomor 6 ini Nilai tertinggi Ada di opsi B Melaporkan kesalahan tersebut secara resmi sesuai prosedur tanpa memandang posisi direktur Oke lanjut di pertanyaan ke 7 Ya Nah untuk pertanyaan ke 7 ini Jawaban yang paling sesuai dan nilai tertinggi ada di opsi C Mengundang peserta-peserta tersebut untuk berdiskusi tentang kebutuhan spesifiknya Dan mencari cara untuk menyesuaikan Lanjut di nomor 8 Ya Untuk nomor 8 ini Nilai tertinggi itu ada di Opsi jawaban B Yaitu meminta anggota tim untuk membuat analisis manfaat dan risiko secara mendalam sebelum membuat keputusan Jangan lupa juga dilihat penjelasannya ya teman-teman Aspek apa yang ada di poin tersebut Lanjut Lanjut nomor 9 Opsi dengan nilai tertinggi itu dipegang oleh Jawaban B Mendorong diskusi lebih lanjut dengan memfasilitasi dialog yang saling menghargai Dan Ini adalah Yang terakhir Nah jawaban yang tepat untuk yang terakhir ini Dipegang oleh opsi D Menjelaskan manfaat kebijakan baru tersebut secara transparan dan memberikan ruang untuk masukkan Jadi silakan teman-teman Dari kompetensi Tiga kompetensi tersebut Kita harus tahu aspek apa yang dinilai dari setiap kompetensi itu Kita pahami secara betul Supaya memudahkan kita memahami situasi dan konteksnya Oke semakin kita banyak berlatih Semakin tajam analisa kita Dan insya Allah akan mempermudah menemukan jawaban yang paling tinggi nilainya Oke barangkali itu yang bisa saya sampaikan Semoga informasi ini bermanfaat Semangat terus That's all Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh